Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis yang ada di telegram seperti kuis ini ya Kemudian pertanyaan yang berupa jawaban, jawabannya berupa komentar Saya juga akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar hadir di telegram Seperti daftar hadir ini ya Oke, ikuti tutorialnya berikut ini Cara membuat kuis di telegram Pertama kita buka dulu telegram Kita ketik di menu pencarian Kuis Bot Karena saya sudah pernah membuatnya, jadi sudah muncul ya, kuis bot Lalu kita klik garis miring yang ada di bawah Kemudian kita klik new quiz Kemudian kita buat judul quiznya apa Misalnya, kuis Ibu kota Negara Lalu disini akan muncul perintah-perintah ya Nah, tadi yang di atas itu perintahnya memasukkan judul quiz Nah, yang kedua ini deskripsi quiz Nah, saya skip saja karena tidak begitu penting dan juga tidak akan tampil di group nantinya Kita skip Lalu untuk membuat pertanyaannya Kita klik create a question Kita buat pertanyaannya apa Misalnya, apakah Ibu kota Malaysia Nah, disini akan ada option 9 option paling maksimalnya Nah, disini saya akan membuat 3 option saja Misalnya, option pertama itu Jakarta Option kedua Kuala Lumpur Option ketiga Manila Nah, sampai option ketiga saja ya Lalu saya klik jawaban yang benar Nah, jika checklist hijau sudah muncul Nah, itu berarti jawabannya sudah benar Itulah jawabannya ya Lalu kita klik create yang paling atas di sebelah kanan Nah, ini pertanyaan yang sudah saya buat Yang ini pertanyaan yang sudah saya buat tadi Lalu, kalau ingin menambah pertanyaan lagi Tinggal klik create question Lanjutkan seperti cara membuat yang tadi Nah, jika sudah selesai Klik done Nah, kita tentukan durasi berapa menit Orang untuk menjawab pertanyaan tadi Nah, karena tadi pertanyaannya cukup mudah Saya tentukan saja 10 detik ya Nah, shuffle question and answer option Nah, apakah optionnya ingin diacak? Yes Nah, setelah itu Nanti akan ada menu seperti ini Nah, ini untuk melihat status quiz Sudah berapa orang yang menjawab Ya Kemudian kita back lagi Nah, ingin mengedit quiznya Barangkali ada pertanyaan yang ingin diedit Ya, tinggal ketik saja pertanyaan di Di message ini Ya, begitu juga edit title Nah, edit timer juga ada Oke, saya back lagi Nah, pertanyaan saya tadi ini Apakah ibu kota Malaysia? Lalu, saya ingin share ke sebuah grup Ya, tinggal lanjut saja Misalnya ini Ya Nah, tampilannya seperti ini Sudah di dalam grup ya Lalu, saya jawab pertanyaannya Ya Nah, demikian cara membuat quiz Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pertanyaan Yang berupa Jawabannya berupa comments Ya Nah, ikuti caranya berikut ini Yang pertama Kita ketik dulu Comments Bot di menu pencarian ya Karena saya sudah pernah membuatnya Jadi, otomatis sudah muncul Comments Bot Kemudian Klik garis miring yang ada di bawah Lalu, klik Create a new post Kemudian Buat pertanyaannya Kita ketik ya Misalnya Kompetensi Apa saja kah Yang harus Dimiliki Oleh guru Ya Kemudian Tinggal kita publish Nih, klik publish Ke sebuah grup Kita klik grupnya Nih, misalnya ini Lalu, akan muncul Post with comments Seperti ini Nah, jadi akan muncullah pertanyaan Dan jawabannya Untuk menjawab pertanyaan ini Kita tinggal klik Add a comment Nah Nah, jadi kita akan klik Jawabannya di sini Baik, selanjutnya Saya akan menjelaskan cara membuat daftar hadir Di telegram ya Pertama Kita ketik dulu Di menu pencarian Poll Ini karena sudah pernah saya bikin Jadi Tinggal klik aja ya Poll board Kemudian Klik garis miring yang ada di bawah Klik start Yang paling atas Lalu I can help you create, send, manage polls What do you want to do? Nah, kita klik create poll Lalu kita bikin Daftar hadir Misalnya pelatihan Video pembelajaran Hari Tanggal Misalnya Hari Selasa Tanggal 7 April 2020 Pukul 08 Sampai dengan 09 Wip Nah, misalnya ini ya Kemudian Oke Oke, now We got a question Please send answer option to your poll Nah, jadi ini Instruksinya Kita lanjutkan Kita bikin Saya hadir Jadi Ini yang di klik oleh peserta nanti ya Nah, kita kasih simbolnya Biar kelihatan Saya hadir Oke Nah, kita tunggu beberapa saat Lagi proses Kemudian Dan Kita share pollnya Ke grup Yang ada Kita share pollnya Ke salah satu grup Ini ya Ini Nah Akan muncul tampilan seperti ini Lalu Saya klik Saya hadir Nah, jadi Sudah tertera nama saya Nah, siapa yang mengklik Saya hadir Berarti Namanya akan muncul Nah, begitulah cara Membuat daftar hadir Di Telegram Terima kasih telah menelpon